Kementerian Luar Negeri Spanyol Yang akan dilaksanakan tahun 2027 Artinya tujuh tahun sebelum pelaksanaan ekspo yang akan memfokuskan diri pada trade atau perdagangan ini Mereka sudah memperkenalkannya ke publik Saya kira penting ini untuk kita tiru Sehingga persiapan itu betul-betul matang Dan juga dukungan negara-negara sahabat akan muncul sesuai dengan harapan Nah dalam kesempatan ini saya juga menyapa secara khusus Menlu Albares Dan saya mengucapkan terima kasih bahwa beliau telah hadir di dalam pertemuan Duta Besar Negara anggota G20 beberapa minggu yang lalu di Bali Saya juga menyampaikan salam dari Ibu Menlu Retno Bahwa harapannya Tahun ini bulan November nanti Beliau akan mendampingi Perdana Menteri Spanyol Yang akan menghadiri G20 Summit di Bali juga Nah beliau sangat antusias dan menunjukkan ekspresi positif Apresiasi kepada Indonesia yang menjadi tuan rumah pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri G20 Dan beliau menyampaikan kepuasan serta kebahagiaannya selama berada di Bali Karena beliau menilai panitia sangat sigap Tuan rumah sangat ramah Dan beliau juga menikmati keindahan alam dan keramahan masyarakat Bali pada khususnya Dalam kesempatan berharga ini Saya juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan bilateral antara Menlu Retno dan Menlu Albares Itu disepakati beberapa rencana kerjasama yang harus dipindah lanjuti Saya sebagai Duta Besar Indonesia di Madrid ini Telah menerima nota dari Kemenlu Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti Dan beliau membuka pintu Terbuka setiap saat untuk membicarakan Bagaimana tindaklanjut pembicaraan bilateral ini Agar memberikan manfaat yang baik Baik untuk dua negara maupun dua masyarakat Atau rakyat Indonesia dan Spanyol secara bersama-sama Kami mohon doa dan dukungannya Kami mohon doa dan dukungannya Kami mohon doa dan dukungannya